Jumlah pelanggaran mewarnai operasi Zebra Jaya 2020 yang mulai digelar serentak hari ini. Ada yang protes karena tidak terima di tilang, ada juga yang nekat putar balik melawan arus lalu lintas untuk menghindari razia. Sejumlah pengendara motor melarikan diri saat akan di razia karena masuk ke jalur Transjakarta dan Daan Mogot, Jakarta Barat. Sejumlah pengendara lainnya nekat putar balik untuk menghindari razia. Operasi yang berlangsung selama 2 jam menjaring 24 pelanggar dan langsung ditilang. Di lokasi lainnya yakni di Jalan Lejeng Suprapto, Jakarta Pusat, seorang pengendara sepeda motor tidak terima di tilang polisi saat terjaring operasi Zebra Jaya yang digelar pagi tadi. Meski salah karena tidak menggunakan helm, pengendara protes dan mengaku sebagai keluarga anggota polisi. Meski demikian pengendara tetap diberi sanksi tilang. Di lokasi ini sedikitnya 10 pengendara ditilang karena tidak memakai helm, menerobos lampu merah, serta tidak membawa kelengkapan surat kendaraan. Sementara itu di kawasan Pasar Rumput, Jakarta Selatan, sejumlah pelanggaran pelanggar juga terjaring operasi Zebra. Selain fokus memberi edukasi dan sosialisasi pentingnya berlalu lintas dengan aman, petugas juga menindak pengendara yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Ada 5 pelanggaran yang akan ditindak oleh petugas kepolisian mulai dari melawan arus, tidak menggunakan helm hingga menggunakan bahu jalan. Terima kasih telah menonton!